Jiwa saya seolah-olah terpanggil untuk naik ke puncaknya, ada apa di sana gitu Di Puncak Kawa ini, pertama yang katanya kata orang itu Pertama gak boleh bawa garam, sama halnya jangan motong hewan kaki empat Yang saya lihat lagi tuh kayak banyak orang bersorban gitu Sepertinya sudah ada sosok menguasi tubuh Abel Saya sudah menunggu Salam Sudah seperti lagi berjikir Ini maaf mau nanya sesuatu yang agak melencengi Tapi maaf banget, maksudnya ini meluruskan mitos gitu Ambu Karena banyak yang meyakini bahwa Gunung Galgung itu kuat dengan mitos pelet gitu Kenapa dikatakan pelet? Terima kasih telah menonton! 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 Beritahu persis ya tentang sejarah dari kami dan juga. Insya Allah, sebagian tahu. Bisa diceritakan, Kang Jajak? Sampai jalan ya kita? Sampai jalan, oke. Biar sebelumnya tidak jatuh lemandang. Boleh, boleh. Gimana Kang Jajak? Jadi yang kita ceritakan, yang pertama masalah apa dulu ini? Sejarah Gunung Galunggung ini awalnya. Alamnya ya? Ya, alamnya. Alamnya Gunung Galunggung ini pernah meledak sekitar 4 kali. Meletus ya? Meletus ya, meletus ya. Diawali jaman dulana 1822. Dan yang terakhir, 1980. Yang ini buktinya, kawahnya. Ini kawahnya ya? Kawah. Boleh lihat situ ya? Mendekat, coba. Boleh meletakkan kawah. Dan di sini ada anak gunung, namanya Kaldera. Mana itu, Kaldera? Yang hasil laktusan 1980 yang ini. Membentuk sebuah kawah. Yang bertekungan kawah dinamakan Danau Kawah Galunggung. Hmm. Danau nya dulu sebelah kiri. Dan kawahnya di sebelah kanan. Hmm. Lama-lama itu danau nya melebar ke kanan. Dan dulu pernah airnya menimbun apa? Penuh. Agak penuh ya. Ya benar. Sehingga menutupi Kaldera. Setelah itu dibikin terowongan. Dan airnya diturunkan. Hmm. 70 meter. Ini tinggal 30 meter segini nih. Oh. Akhirnya. Makanya 30 meter kedalaman? Ya kedalaman. Oh ini 30 meter kedalaman? Oh udah lembang berarti. Cuman mengalami beberapa kali kejadian longsor. Hmm. Sehingga apa namanya. Areaan jadi seperti ini. Katanya ada yang ketimbun ya. Musola. Sebuah musola itu kapan kejadiannya? Kalau musola adanya di sebelah kiri, bawah, ujung. Itu pertama ketimbun 2017 dulu. Karena longsor? Iya. Longsor 2017. Tapi kawasan sebelah sini gak pernah longsor ya? Enggak. Enggak longsor di sini. Ini termasuk aman. Aman ya. Karena mungkin kemiringannya ini agak landai lah. Iya. Beda dengan yang sebelah sana. Hmm. Kalau ke arah sana itu ada apa yang menarik? Ini menuju tangga biru 510. Iya. Dan di antara tangga kuning dan tangga biru di tangannya ada ini. Resport foto. Oh. Namanya view deck. Orang-orang wisatawan ke situ foto foto. Iya siap. Kita bisa berjalan di sana ya. Iya. Oke. Sambil cerita terus Kang. Nah itu mana sejarahnya ya? Itu sejarah alamnya. Hmm. Sampai saat ini ramai dikunjungi oleh... Alhamdulillah ramai. Cuman ini eh... Setelah covid itu agak berkurang gitu ya. Hmm. Mungkin semua kawasannya... Iya sih. Penghujungnya agak berkurang. Bukan hanya di Galunggung aja ya. Termasuk puncak tahu Galunggung ini... Ada apa... Ada pengaruhnya lagi itu. Iya ya. Nah kalau tentang kejadian-kejadian di luar nalar yang pernah... Eh... Kang Jajat ketahui atau bahkan alami ada nggak? Ini mungkin ada beberapa yang saya tahu dari orang tua atau yang pernah dialami ya. Mungkin ada pantangan kalau ke gunung Galunggung dari cerita-cerita orang-orang tua terdahulu di sini tidak boleh ini tidak boleh itu mungkin ya. Ataupun mungkin ada cerita-cerita misteri yang sudah konon tersohor lah artinya mungkin semua orang tahu gitu cerita itu gitu. Apa kira-kira akan ada ini? Ini yang saya tahu ya... Yang saya tahu. Bahwa di Puncak Kawa ini... Di seluruh wilayah ini... Katanya kata orang tua itu... Pertama nggak boleh bawa garam dulu tuh. Oh nggak boleh bawa garam? Nggak boleh bawa garam. Jadi kalau bawa garam nih tiba-tiba kejadian misalkan ada hujan. Oh gitu ya? Sama halnya jangan motong hewan kaki empat. Di sini? Itu nggak boleh. Seperti kambing, sapi. Kalau ayam boleh ya? Ayam kakinya dua. Kenapa nggak boleh ya? Itu kalau persisnya kurang tahu. Tapi mitosnya itu suka kejadian alam itu hujan, hujan deras, angin gitu. Seperti ada musibah gitu ya? Seperti itu. Jadi kalau warga sini sendiri... Misalkan punya hajat itu bagaimana? Nggak boleh motong? Itu udah di luar wilayah. Jadi yang nggak boleh itu di Puncak Kawa. Oh nggak bolehnya di sini. Sekitar Kawa. Kalau di kampung ya silahkan. Apa nggak pernah ada yang melanggar? Ada juga. Mungkin orang tua itu pernah seperti itu. Kejadian juga. Terus yang saya tahu itu ini. Nih kalau makan nih. Misalkan kita bikin nasi liwet nih ya. Di camp misalkan ada nasi liwet. Itu nggak boleh langsung dimakan di tempat masak. Itu dari saya kecil itu udah ada. Kita seperti itu. Nggak boleh makan di tempat? Misalkan pakai panci nih ya. Panci. Panci karena dari ulat nggak ada piring atau tempat yang lain. Itu nggak boleh langsung dimakan di situ. Ngambil langsung makan nggak boleh? Nggak boleh. Harus pakai daun atau apa. Yang penting. Harus dipindah. Dipindah dulu. Dipindah dulu. Itu boleh. Mungkin secara ada juga kurang sopan kali ya kan? Satunya kurang sopan. Keduanya itu ya. Mami tosnya tuh. Ntar ada sosok hewan yang menyemperin. Oh gitu ya. Emang ada hewan apa aja yang pernah terlihat di sini? Hewan itu. Apa ada pengetang buas gitu atau? Pertama primata ya monyet kan gitu. Ada kerah gitu. Terus babi hutan. Juga penduduk aslinya macan. Ya tadi kan Panglima waktu masih di bawah kan memantau sosok yang terlihat ya? Itu macan beneran apa macan siluman? Nah itu ada dua sisi juga. Panglima ini sudah di puncaknya. Apa yang terlihat sekarang oleh Panglima secara goib? Ya kalau saya melihat secara batin banyak kuda di sini ya. Ada kuda putih, ada coklat. Jadi kudanya bukan satu gitu. Dan yang saya rasakan di sini tuh kayak pemukiman kerajaan lah. Kita bilang ya bukan pemukiman kerajaan. Memang ada singgah sananya di sini yang cukup megah yang saya lihat. Dan memang dihuni oleh seorang ratu dan raja juga. Ini terlihat saya. Dan tadi di bawah sana saya melihat ke atas kayak ada sinar putih yang melintang dari arah sana ke sana. Putih warna kencang sekali gitu. Itu terlihat saya lebatin. Dan yang saya lihat lagi tuh kayak banyak orang bersorban gitu. Kayak banyak orang bersorban yang lagi jikir gitu. Kang Jejak pernah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kedengaran begitu di batin saya gitu kan. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu. Itu gitu. Kang Jejak sepertinya pernah. Ya kalau cerita ini. Bukan cerita ya. Perjalanan ruh ini saya. Aku juga kebenarannya seperti itu. Sepertinya sudah ada sosok menguasi tubuh Abel. Ayo ke sini. Kita ke sana yuk Kang. Oke oke. Kita akan berkomunikasi dengan makhluk penunggu tempat ini. Kalau yang lain-lain jaga. Jagain ya. Kita lihat di sana tuh jalanan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kan sini. Dekat-dekat. Oke. Agil jangan di situ. Agil tengah aja. Agil nggak usah jaga. Bismillah agil tengah. Icin boleh tahu dengan Aki siapa? Dengan siapa ini? Ki Wardana. Ki Wardana. Ki Wardana. Oke. Aki di sini. Salam wakim Ki. Mungkin Aki kenal sama saya ya. Suwapu Tugalunggung. Aki pasti tahu kenal sama saya. Ini mohon maaf. Ini rekan-rekan ini dari Jakarta. Gimana Ki? Ya saya sudah menunggu. Sudah menunggu kehadiran Panglima Langit? Iya. Oh iya. Pantusan Panglima tuh kayak pengen ke sini mau lulu gitu Pak. Kenapa kok Panglima ditungguin Ki? Dia yang tahu semuanya kenapa sampai ke sini. Justru kami nggak tahu. Makanya pengen tahu Ki. Iya. Gimana Ki? Oh suruh duduk. Permisi. Maaf Ki mau dikasih tahu aja Ki. Maaf ya. Saya duduk sini ya Pak. Iya. Ki Wardana ini wujudnya apa Panglima? Ya wujud kita. Oh sosok manusia yang bersorban itu. Oh sosok manusia yang bersorban itu. Bukan. Kenapa kamu dipanggil ke sini anakku. Ya. Supaya kamu mengetahui alam semesta ini. Sejarah galunggung saya akan menceritakan tentang sosok yang mendampingimu, membawamu sampai ke tempat ini. Pada awal kamu ingin ke sini. Pada awal kamu ingin ke sini. Berapa pasukan yang menjemputmu. Berapa kali kamu ke sini gagal. Dan ini waktunya kau menyatu dengan alam. Iya. Keinginan sih udah sering disampaikan Panglima tapi baru kali ini kesampaian Ki. Terima kasih anak cucuku sudah datang sirat turami ke anakku. Mungkin untuk mengambil air terlalu jauh cukup kau takbir anakku untuk kemenangan. Takbir. Iya. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Walillahilhamdulillah. Aki kalau untuk Kang Jajah apa pesannya Ki dulu yang ngantar kami kemari. Jagalah tempatku tempat lulur. Kang Jajah ini untuk Kang Jajah pesannya. Sampai ada kemaksiatan. Nestarikanlah. Insya Allah Ki itu udah jadi tanggung jawab kami selaku putra daerah di sini. Insya Allah itu emang sudah dari dulu dilaksanakan ya. Karena kalau tidak dipersempit ya seperti itu. Iya iya iya. Terlalu banyak. Kepalih di aturannya. Oh sini sini. Suruh kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shampo Rasun. Rampes Ki. Rampes Rampes. Rampes. Maaf ini. Ini Ki siapa? Seorang pria. Alhamdulillah. Syukur untuk Terima kasih. Kang Jajah dapat mengejar anak income di Jakarta. Oh ya let's go. Saya dan ikhlas. Saya. Ikhlas kewajiban Anda. Maaf Ki bahasa beli, saya belum tahu. dan kejari pues dan kemudian berani buat anak perjalanan dan kemudian kemudian sampai kemudian dan kemudian kemudian dan kemudian meminta dan kemudian harus dan kemudian kemudian dan kemudian dan kemudian dan kemudian itu kita harus menjadi pribadi yang terjadi apapun dan kita bisa amin bikin aja aja anak incu kita jauh orang jauh anak ini kan ayah ketih di dia ini dari Aceh dong Prabu silih wangi kudus silih asa silih asuh silih jungjung amin ikhlas ikhlas bisa kayak gimana ya nak malam Jum'ah agir nyayasin maghribnya nak terus pada malam itu Aki mohon boleh tau artinya apa? Aki ini tadi memberikan pesan kepada saya harus menjaga tempat ini dan harus beliau berpesan antarlah ini rombongan ke tempat yang dia tuju Aki-aki yang mati baik Insyaallah kami berjajak karena ini dipikirkan maksad asal pengen maksadna saya bisa lihat baik gak kayaknya tawon di rumah mohon mohon sejarah sejarah ulang alam ngajak sentiasa ngajak untuk tau sejarah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh yang bahasa Sunda itu namanya Kiwardane juga sini pak Assalamualaikum dia seperti lagi berzikir seperti lagi la ilah ilah ilumlah la ilah ilumlah iya cukup dia bersama kum kum ya gunung-gunung beristah yang saya cari tentang sebuah keimanan dan keagungan Allah di atas gunung ini yang sangat yang sangat tinggi yang sangat gagah yang sangat besar yang menjadi paku dunia ini dan bisa mengeluarkan lahar api dari dalamnya salah satu kuasa Allah dan manusia terasa kecil sekali di atas ini iya betul sekali terasa lemah sekali bagaikan putiran debu iya seperti itu lagi jika kemungkinan diberikan kebebasan mungkin akan terpulang kembali terulang lagi apanya kejadian kalah itu kejadian kalah itu gimana tepat di bulan ini bulan ini bulan Mei waktu meletus bulan apa? bener bulan Mei yang tahun berapa pak? 82 bulan Mei nih beletusnya tahun 82 bulan Mei bener udah bulan Mei iya betul bulan ini terus gimana kik? tak pun gunung-gunung tak dipintinkan untuk terulangnya kembali biarkan manusia berbuat sesuka hatinya sesuka gunung-gunung lautan pun memperhatikan sikap berlaku manusia dan gunung-gunung pun sesungguhnya ingin menggunung menengkelapkan menimpun karena sikap manusia telah banyak manusia yang menuhankan selain Tuhan maksudnya banyak manusia yang berlaku musrik gitu ya kik? kemusrikan kemaksiatan itulah mengapa bangsa manusia tak memiliki kepekaan dalam batin berbeda dengan para hewan-hewan yang kesempurnaannya tak melebihi bangsa manusia tetapi para hewan mengetahui jika alam ingin menimbun bangsa manusia seperti dikala itu di saat gunung-gunung ingin menimbun manusia para hewan-hewan meninggalkan tempatnya hewan-hewan keluar dari sarangnya ia turun dari gunung ini untuk saling menyelamatkan diri berarti mereka sudah tahu duluan ya belum terjadi ada daripada manusia dia punya perasaan yang lebih penting tapi untuk alam maaf boleh tahu dengan manusia yang paling sempurna tapi hawan nafsu manusia berbeda dengan para hewan karena manusia dikuasa hewan nafsu ya membuat alam marah ya Aki maaf mau nanya ini yang cerita Bapak itu katanya orang kemarin nggak boleh bawa garam apa bener begitu Ki? itu dulu Ki bukan zaman sekarang itu zaman dulu sebelum rame orang sekarang ceritanya udah lain dulu itu zaman nenek moyang potong hewan kaki empat di sini dulu Ki terus sekarang udah banyak hewan terkaki empat dan garam kanan garam garam bisa membuat panah bangsa seperti kami yang sesungguhnya bangsa dari keurangan kami yang berbeda menungkani agar mereka mempercayain sebuah garam yang ditapak kan iya mempercayai jika bahkan setekor ular iya akan takun dengan garam karena bangsa kami masukin buah simbol yaitu ular bahkan dalam agamamu pula merupakan simbol bangsa kami bangsa jinn kalau yang lawan kaki empat tidak dibolehkan kenapa di sini kalau bawa garam enggak ada yang motong motong hewan kejadian dulu banget karena daun berbeda dengan saat ini dengan jumlah manusia pun berbeda pada kalah itu tak banyak manusia yang mencapai ke tempat oh iya apalagi kan dulu belum ada fasilitas tangga itu belum ada dulu itu orang kalau mau naik sini itu harus ditua di bawah kalau enggak ya enggak nyampe tangan ini saya yang tahu sendiri kan seperti apa kejadian dulu kan saya yang harus tahu gimana ya dan banyak mengapa tak boleh memotong hewan berkaki empat karena banyak bangsa sepertiku yang tak terlihat akan mengikuti dan mengikuti oke mengikuti siapa kami paham maksudnya mengikuti gimana ini maksud pak iya ini kalau misalkan itu dilanggar kita memotong disini pasti bangsa yang disini ngikut ke rumah oh gitu kemungkinan bisa mengganggu orangnya karena dia enggak setuju enggak diizinkannya gara-gara itu kan kaya siapa mau motong di dia kan gitu kaya kan harus dilanggar gitu kan nanti dia ngikut dan bangsa kami ada yang banyak dan ada yang mengganggu hmm enggak semuanya mengganggu enggak semuanya baik enggak yang ikut ke orang yang motong hewan itu yang ganggu ya berarti dan aku memohon maaf jika memasuki kurungan ini kurungan kurungan itu di waraga dia orang oh masuk ke badana gimana kik ya enggak apa-apa kik kan mama kita butuh komunikasi komunikasi judul pami terima kasih karena jadi tahu informasi tentang sejarah tempat ini lagi harga dan hormat alham ini alham yang tenang kau lihat ketenangan alham ini iya alhamdulillah dan cuaca mendukung ya tidak hujan alhamdulillah tapi jika alham ini marah maka takkan ada yang mampu jangan kik jangan sampai alham ini marah kik tolong dibantu aja gitu jadi ini dulu bolong ini karena letusan karena letusan berarti ini selebar begini ini letusan api dulu jadi dulu ini perkira saya nih kalau itu seperti kerucut seperti piramid oh gini dia dulu ya kik tau kayak kik ya kik gunungnya ngasih dulu kik kayak piramid ya kik ya kerucut kaya tumpeng kaya tumpeng tuh gitu ya kik ya betul itu kik ini tau nih salah satu pucuk-pucuknya dulu ya itu betul kan kik alham ini tergantung dari sikap manusia iya mungkin cara Allah menegur manusia dengan alam dia dibuat marah seperti itu kik seperti kaum-kaum sebelumnya seperti kaum-kaum Sodom yang seperti kaum Sodom di negeri ini hilang musnah tertimbun oh itu dimana itu yang tertimbun itu di Indonesia terkembang gempa yang dikulpaksi dimana? di Jianjur bukan dimana? di luar Jawa ada di suatu tidak hilang tanah Jawa di Jawa beneran alam dan luara alam bersahabat dengan manusia tapi ketika bersahabatan kalian hianatin maka alam pun murka yang maksudnya dihianati seperti apa kik melanggar aturan Allah bukan hanya perusahaan tapi dengan berlaku kemaksiatan maka alam pun akan murka kemaksiatan oke maaf terakhir ini kan panggima melihat tadi seperti ada pesantren jadi saya merasakan hawa kesedihan ada hawa kesedihan hawa tangisan di atas ini kita gak tau ya ada apa sebenarnya tapi mungkin nanti ada yang bisa mengasih informasi gimana kik? seperti ada jeritan dan tangisan yang saya rasakan biarkan dia bercerita baik ada sosok lain yang sudah masuk ke badan ismi kata aki nanti belum yang bercerita terakhir nama aki siapa? boleh tau siapa kik? maaf kik biarkan aku melanjutkan mau jikir lagi iya silahkan silahkan maaf pengganggu jikirnya kik silahkan lanjut lagi tapi sudah tau sama saya iya Assalamualaikum Waalaikum 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 pindah lagi sini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kenapa di tutup wajahnya? salam kenal laki saya hari ini datang kemarin laki ke sini kan? ada kesana? besok artisinya jenilah hanyalah mirip operasi yang manggilkan jajah apa ya? manggilnya jang salam salam raffu umi manawi umi merasakan kenangan umi saham manawi tapi abie atau umi tersang apa maksudnya? sebentar dulu sebentar ya apa maksudnya? hari ini pembelajaran itu penting ya ini teman saya oh ya kenapa kenapa Tuhan menciptakan gunung di bumi? kenapa itu menjadi paku bumi sebagai apa? kalau menurut ilmu sekolahan untuk membuat bumi jadi seimbang itu yang kami tahu tapi mungkin ada sir ada rahasia yang lebih dalam baiknya umi terangin aja seperti seperti yang ada di dalam Al-Quran ku tancapkan gunung-gunung untuk kita bumi ini sebagai penyeimbang betul-betul dan ku ciptakan sungai di bumi ini sebagai petunjuk jalan itu betul kenapa? supaya penyeimbang bumi alam ini perumpamaan adalah keimanan bagaimana kita beriman lihatlah pegunungan ini siapa yang menciptakan beserta isinya bagi kalian yang ada di atas tanah ini dan kami yang berkemburi di balik dinding alam kalian itulah kuasa kalian dengan kesempurnaan wujud kalian dan kami makhluk yang sangat tipis dengan kekuatan kami pandangan yang tajam dan kekuatan yang membahas semua memang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya kenapa manusia tidak dipertunjukkan kehebatannya supaya dia tidak sombong dan kenapa bangsa kami yang tak terlihat mempunyai kekuatan seperti petir yang kalian dengar anak duduk di kaki gunung-gunung pasti tahu dengan kibraja dharma yang mempunyai cambuk petir kibraja dharma itulah kenapa kami yang tak terlihat mempunyai kekuatan agar kami tidak sombong dengan kehebatan kami karena Tuhan lah yang mempunyai kehebatan diantara yang bangsa yang maha sempurna gunungan ini ibarat keimanan kenapa dia menyimpan barah api di dalam peluru tetapi dia tetap bertiam diri menahan sampai sang pemilik memerintahkan untuk mengeluarkannya ketika kesabarannya sudah habis itu kesabaran gunung habis ketika apa? menegai alami ini adalah alam yang indah damai dan tenang itulah kenapa Tuhan menciptakan gunung tidak mudah untuk sampai ke atas ini ini belum seberapa dibandingkan ke puncak oh masih ada yang tinggi lagi pasti sangat menelahkan pasti itulah perjuangan itu untuk apa? mengendalikan keimanan iya pegunungan adalah keimanan bagi setiap yang bernyawa pegunungan ini bernyawa begitu pun manusia iya sebagai landasan di dalam kitab suci seorang yang muslim gunung ini adalah penyeimbang kalau tidak ada penyeimbang tersombang benar tidak? benar jadi gak bisa berjalan secara baik dirotasinya mungkin kenapa? dulu disini adalah sanghyang betara mereka yang tidak memakan hewan-hewan tidak pernah menyembeli karena tidak mau tetapi banyak diantara manusia menyalah gunakan untuk penyeimbang pembejaan oh itulah yang terjadi itu maksudnya disembelinya karena untuk kepentingan ritual itu kami paham seperti itu untuk terserah dengan kalian kenapa yang harus kalian ingat bawalah pulang gunung ini ibarat yang keimanan kalian kalau kalian tidak jaga kalian pasti akan terbakar lambang terpancing boleh tahu namanya siapa? Abdi saya Umi katakan aja Umi ini karhun saya juga disini katakan aja sama seluruh disini katakan aja manggilnya apa biasanya kalau perempuan yang sepuh? ya Umi Umi Ambu Ambu sama panggil Umi aja kalau orang sunnah Ambu 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 siapa namanya? itu untuk orang Arab atau Nyahi Oh Nyahi ya ya Nyahi itu buat orang Jawa Nyahi apa bener disini? disini ada pesantren Goib Nyahi tadi panggil Umi lihat banyak santri sedang bersikir itulah karena kalian muslim bakal kami menyangkut dengan muslim kita harus menghargai siapapun karena di atas gunung ini tidak ada kaya dan miskin semua sama sama ya Umi apa Nyahi kenapa dikatakan Galunggul kenapa ya Galunggul adalah pertempuran dari sebuah permasalahan berperangan pemerangi diri sendiri dari gejolak di dalamnya oh berarti itu simbol ya karena dulu disini ada empat kerajaan gitu ya empat kerajaan terus jadi sudah cukup yang penting sesama saudara harus saling menjaga yang tertua yang tertua harus mengayomi yang muda siap dan yang muda harus menghormati yang tua semakin tinggi harus semakin menyejukkan ini sejuk banget iya ambu ngomong gitu langsung angin sejuk banget sudah lama pengen kemari iya baru ini tercapai sudah lama pengen main kemari kenapa panglimah pengen kesini terus terus tadi waktu kita ke tempat yang kita sebelumnya liputan ini makanya panglimah ditunggu katanya ya intinya adalah jadilah gunung ini sebagai penyeimbang keimananmu sebagai rasa syukurmu kepada Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi kesintas nyata dengan kasat matamu ini maaf mau nanya sesuatu yang agak melencengi tapi maaf banget jangan menyalahi batas iya maksudnya ini meluruskan mitos gitu ambu karena banyak yang apa meyakini bahwa gunung galgung itu kuat dengan mitos pelet gitu kenapa dikatakan pelet bukan dari ilmu untuk menggait seseorang tetapi keindahan ini akan menarik hati siapapun yang datang menarik hati ke tempat ini terus mengingatnya jadi terus meningatnya akan selalu merindukan bukan berarti untuk suatu kejahatan atau niat buruk tetapi agar selalu merindukan alam ini kalian pasti akan merindukannya oh jangan-jangan itu kali pengen mau pengen kesini mulu dulu pernah belum pernah kesini sekitar tahun 2019 baru ini naik ini pertama ini baru ini saya harus datang kenapa kamu harus ketemu sama saya dianya ya karena memang Allah takdirkan dirimu sebagai penyeimbang ini kamu saya kenal sih karena sebenarnya waktu kemarin tadi kita bingung siapa yang kita mau wawancaranya yang sudah bercerita ketemulah sama bapak waktu sudah semakin cepat terlalu kebalilah ingat apa makna dari sebuah pegunungan penyeimbang keimanan penyeimbang itu supaya kita tidak tidak mudah dalam pendirian kalau pendirianmu goyang bagaimana kau bisa menyelamatkan dirimu kalau kau tidak bisa menyelamatkanmu bagaimana kau bisa menyelamatkan orang lain orang yang kau sayang iya 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 makasih ya kenapa tadi panggilan merasa ada kesedihan ibu ingat pesan iya 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 semakin tinggi harus semakin menunjukkan dan ikuti sungai-sungai yang kalau semakin tinggi semakin merunduk itu saya sering dengar tapi kalau semakin tinggi semakin menyujukan ini saya baru dengar kata-kata ini kalau sekedar menunduk saja itu bisa diinjak-injak tapi bila menyejukkan bisa mendamaikan sekitar semua dia itu bisa menjadi penerang bisa tenang dan damai di dalamnya seperti dirimu yang sudah terpikat oleh keadaan alam ini 아니 bang mau menangkap mara kita harus menangkap semakin menangkap atau itu jempol disini dimana bu posisi tempatnya teri tech is aic Alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga dari Gunung Galunggung dan sudah terjawab kenapa panggil bapak ingin terus kesini terus kesini ternyata kena pelet ini kan jajah apa kesan-kesan setelah bersama Mata Langit melakukan penelusuran di Gunung Galunggung Alhamdulillah saya sangat senang sekali ini bertemu rekan-rekan semua Iya dari Mata Langit dari Jakarta ya Senang sekali saya dapat berinteraksi berkomunikasi dengan sedara yang jauh ini sedara nih disini saudara saya nih walaupun luarnya ia baru temu tapi dalamnya nih saudara saya di Galunggung itu Alhamdulillah Aceh nah Alhamdulillah iya Aceh turunan Sunda kami bertemu di Galunggung yang enggak kelihatan lebih tahu kami bersaudara Alhamdulillah kami senang sekali dan tadi sempat ditetangin ini leluhurnya ya komunikasi Oh iya itu saya tahu tapi cerita yang bisa pakai mediator tadi sesuai ya dengan yang diketahui kan jajah ya Iya alhamdulillah sesuai dan saya paham sehat dan akhirnya terjawab sangat mengenal lagi sosok-sosoknya iya saya nama-namanya tahu lagi Oh tahu dong biasa hehehe Tadi barang jarang jangan kamu itu jangan bilang nama saya bisa duluin dikatain gitu dianya jangan gitu tapi nggak apa-apa ya mungkin ada yang dikhawatirkan kalau disebut namanya nanti misalnya gunakan orang gitu ya itu ya udah kalau gitu panglimah bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini ya kalau hikmahnya adalah artinya mendapat ilmu ya ilmu kesimbangan itu bisa kita ambil artinya adalah kita bisa mengendalikan diri sebagai manusia bisa mengendalikan amarah kita mengendalikan ucapan kita mengendalikan pendengaran kita mengendalikan penglihatan kita artinya supaya kita jangan terjurumus ke sebuah dosa sebuah perbuatan dosa intinya itu makanya gunung ini diberikan penyimbang dunia jadi bukan hanya penyimbang dunia itu itulah hikmah kita harus pelajari dari sebuah gunung kita terapkan dalam diri kita sebagai manusia jadilah seimbang seperti gunung walaupun dalamnya api ya walaupun dalamnya api penuh dengan membahar tapi kita harus bisa menahan itulah namanya sabar karena pada saat kita tidak sabar ya banyak terjadi terjadi keributan perkaraian permutuhan kedengkian arah-arahnya ke sana karena karena terbakar oleh api kemarahan jadi jadilah seperti gunung walaupun dia memendam api tapi dia bisa menahan sampai perintah Tuhan yang untuk memang dia bersiap untuk harus menurunkan apinya tapi kalau tidak ada perintah Tuhan dia tetap akan bersabar tetap akan tenang dan semakin tinggi gunung semakin menyejukkan katanya berarti nah itu kita disuruh seharus menjadi seperti itu semakin banyak yang kita ketahui semakin banyak selaturahmi kita pergaulan kita kita harus bisa menjadi penyejuk bisa menjadi petunjuk dan berkah untuk sekitar kita gitu bukan malah menjadi misalnya pecundang malah menjadi membuat kehadiran kita perselisihan diantara sesama apalagi permusuhan lebih-lebih lagi itu tidak sangat tidak baik seperti itu jadi itu saja sih saya kira ya pesan yang sederhana tapi sangat mendalam dan tidak mudah untuk dilakukan perlu dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu baik semua yang kami sajikan disini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Ratnalistik, saya Panglima Langit kami akan terus mengecak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!